Halo guys, gue Elim, dan di video kali ini gue bikin video panjang Gak panjang-panjang amat sih, soal fakta menarik karakter Tapi lebih detail aja, jadi gak terbatas 1 menit doang Tapi tetep bakal gue bikin shortnya ya Oke, sebelum masuk konten, jangan lupa like dan subscribe Biar channel ini semoga berkembang Oke, asal aja ketemu sedang konten, so let's go kita ke konten Yang pertama, pelanggaran Di core of content, undang-undangnya ketat, rumit, bahkan berbelit-belit Banyak pasal yang membuat orang asing itu bingung Jadi kalau melakukan pelanggaran, mereka lihat dari siapa yang ngurus Kalau petugas sipil biasa, paling cuma argumentasi ringan lah Dan orang lain juga bisa nonton Kalau petugas berseragam gestionaire, maka semua yang di lokasi akan menghindar Kalau enggak, akan mendengarkan peringatan panjang yang disampaikan petugas Kalau yang datang petugas guardianage, ya kayak baca lah ya Semua yang terlibat gak akan bisa lepas, dan harus membayar denda Dan orang di area harus menyatakan mereka gak terlibat Tapi kalau timnya Cefreus, dimana itu pasukan patroli khusus Lebih baik kalian menjauh dari lokasi Jangan aneh-aneh juga Karena kalau kalian sampai merasa tidak aman Maka kalian gak punya harapan lari dari Cefreus Yang kedua, pasukan patroli khusus Reputasi mereka agak gimana gitu Bahkan nama mereka dipakai buat mendisiplinkan anak-anak Walaupun mereka tahu kalau mereka gak akan ditangkap Kalau melakukan masalah sepele Cuma ketika ketemu Cefreus, langsung gugup gitu ya Karena reputasi itu mereka agak khawatir lah Walaupun mereka mengurus kasus yang paling kejam Tapi kalau sampai buat nakutin anak-anak Itu agak gitulah Akhirnya mereka pengen supaya kapten mereka Diwawancarai secara khusus biar reputasi mereka gak terlalu menyeramkan Cuma ditolak sama Cefreus Karena menurutnya lebih baik mereka takut Biar mereka gak repot memburu kriminal Yang ketiga, senjata Pasukan patroli khusus Diizinkan menggunakan senjata non-standar Saat Cefreus diangkat jadi kapten Banyak anggota yang pakai senjata Dan menolak membawa guard damage Karena mesin itu gede Dan bisa menghalangi sasaran Dan bisa dibajak juga Dan pasukan ini menerima keturunan pelaku penjahat Agar cepat mengakhiri kasus Maison itulah kalian baca sendirilah Bersedia bersabar dengan keputusan Cefreus Cuma ada satu hal yang gak bisa diterima oleh mereka Dimana Cefreus bekerjasama dengan penjahat Demi membukar suatu kasus Cefreus bilang agar kasusnya cepat keluar aja Cuma kata-kata Cefreus juga benar sih Yang keempat, ayahnya Monseur Donatello Keren kali nama bapaknya ya Adalah pedugas hukum yang diteladani Dia selalu sibuk Dan kadang pulang larut malam Cuma dia tidak lupa membuahkan makanan manis Untuk putrinya Cuma suatu saat Ayahnya menjadi penjahat Karena sudah menyeberang ke pihak yang dulu dikejarnya Cuma sebenarnya ayahnya itu korbanin diri Agar media itu mengembar-gemburkan kasus ini Demi semua pihak membantu penyelidikan Yang kelima Flaver Chendre Yaitulah Ketika ayahnya jeringkus Dia pindah ke Flaver Chendre Keadannya jauh lah dari yang dulu Dan rekan-rekan ayahnya sering datang mengantarkan hadiah Untuk membantu ibunya Dan juga karena ayahnya pernah membantu orang di sana Penjaga toko yang budiman memberinya pekerjaan Dan tetangga mereka sering membantu menjaga ibunya Dan ketika anak-anak Mengomporilah Agar keadilan harus ditegakkan Cevrius mulai belajar tentang undang-undang Yang keenam Kapten Karena anak penjahat Nggak bisa bergabung ke Maison itulah Pusat kali namanya Karena itulah Cevrius mendaftar ke pasukan patroli khusus Ketika hukuman ayahnya kelar Ayahnya membantu Cevrius menjadi kapten Walaupun dia ingin membantu putrinya saat latihan Dia harus menahan keinginan itu Agar Cevrius bisa jadi lebih kuat Dan akhirnya dia jadi kapten pasukan patroli khusus Yang ketujuh Senapan Senapan pasukan kususus ini telah ditingkatkan kualitasnya Dan Cevrius juga menaikkan standar kemahiran Dalam menggunakan senjata ini Dan menambahkan keahlian bertarung dengan tangan kosong Agar mereka lebih siap menghadapi situasi apapun Walaupun ujung-ujungnya mereka minta ampun Yang kedelapan Vision Dia jarang membahas bagaimana dia dapat vision Ceritanya saat itu ada wakil kapten Namanya Grisetti Dimana Cevrius memanggilnya Paman Dia tidak setuju dengan pencapaian Cevrius Dan menolak menurunkannya di lapangan Karena menurutnya Cevrius belum siap Karena konsep Cevrius adalah mata diganti mata Gigi diganti gigi Cuma suatu saat ada kasus Dimana dia terpaksa menurunkan Cevrius Dimana Grisetti mati tertembak Saat ingin menyergap penjahat bersama Cevrius Cevrius berhasil membahas tembakan pembunuh tersebut Dan saat pembunuh itu ada di depannya Dia tidak menghabisi pembunuh tersebut Tempat mengkabur Cevrius menembak kakinya dan membawanya ke pengadilan Ketika moncong senapan diturunkan Dia belum sadar ada vision di belakangnya Yang kesembilan Topi Saat ada pendugas yang gugur Maka topinya akan disimpan Dan jika anak dari pendugas itu bergabung Maka topi itu akan diwariskan kepadanya Yang kesepuluh Hobi Dia hobi baca buku novel kriminal Untuk yang gue tau konan doang sih Yang kesebelas makanan Makanan favoritnya adalah makanan manis dan berminyak Cuma kalau libur dia gak sentuh makanan itu ya Dan dia gak suka makanan mentah Kayak sushi gitu mungkin Oke itu dia untuk fakta menarik Cevrius Gatsi panjangnya ya Kalau ada pertanyaan Komen aja Yaudah sekian dari gue Jangan lupa subscribe Kalau kalian suka dengan konten yang gue bikin Dan jangan lupa like juga Kalian suka membantu algoritma channel ini Stay safe for watching Sejauh guys like video Stay healthy dan stay safe I love you guys Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya